Intro Saudara Gubernur Jambi Al-Haris hadiri sidang paripurna istimewa dalam memperingati hari ulang tahun Kabupaten Bungo yang ke-57 tahun. Acara istimewa ini digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo pada Rabu 19 Oktober 2022. Membangun daerah demi kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari proses yang harus dijalani secara berkesinambungan baik dalam tayangan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan demi terciptanya kemajuan di segala bidang kehidupan. Dalam samputannya Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, Selamat ulang tahun yang ke-57 tahun. Semoga Kabupaten Bungo tambah maju dan sejahtera. Kabupaten Bungo dapat menjadi katalisator dalam pembangunan kewilayahan sekaligus sebagai simpul logistik wilayah barat. Saya yang saya hormati bahwa pada pagi hari ini kita menghadiri acara peringatan ulang tahun Bungo yang ke-57 di tahun 2022 ini. Tentu Bungo adalah daerah yang kita berisi ke depan akan maju selanjutnya. Hal ini ditandai dengan kemajuan warna Bungo dengan adanya bandara kita. Bandara ini adalah motor penggerak kemajuan suatu daerah. Kenapa? Bandara ini menunjukkan bahwa dari luar Bungo, para investor dunia luar melihat bahwa ketika suatu daerah itu ada bandara, berarti daerah sudah jangan maju. Yang kedua, kita juga melihat pertumbuhan, perubahan tinggi di Bungo, luar biasa. Kalau luar biasa, tumbuh luar biasa. Nah, ini pertanda bahwa SDM Bungo juga semakin hebat semakin hari. Nah, yang ketiga adalah bagaimana pemerintahnya kejasaan paling baik. DPRD-nya, wakil puati, warga masyarakat juga saling mendukung. Nah, bahkan setiap masalah akan bisa dimelesaikan dengan baik. Bahkan pada akhirnya juga Bungo akan terbangun yang baik dan akan meraih banyak modal di masa-masa berdata. Gubernur Jambi Al-Haris berharap, semoga sinergi antara pemerintah Bungo dengan DPRD Bungo dan masyarakat serta pihak swasta ini bersama-sama untuk membangun Bungo. Kedepan semakin geliat kemajuan Bungo, semakin banyak yang masuk ke sini. Investasi banyak masuk ke Bungo, maka akan semakin majulah daerah tersebut. Kontributor BTV, Irma melaporkan dari Kabupaten Bungo.